bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya ya dimanapun saudara berada jadi saya sudah vaksin kudua ya sinopak tanggal 4 Agustus 2021 saya bersama bunda ya istri sudah selesai ini sedikit rekamannya kawan ya saya kasih sedikit rekamannya saya dikasih ranitidin tapi kalau yang lebih agak cepat kurunnya sih ini pakai yang cair oh tapi saya ada batuk juga sih iya lagi lagi konsumsi obat batuk pilek eh obat nggak pilek obat batuk obat mah sama antibiotik oh karena sudah lebih dari seminggu tapi sebenarnya setelah vaksin kemarin tuh saya asli drop sampai sekarang tunda aja dulu ya siap-siap-siap siap-siap saya takut nggak ada lagi Sinovac disini yang 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 silap itu sering yang asal janeka itu yang karena jadinya buah bulan itu turun baru-baru lagi atau silap-baru bulan ada di atas sebetulnya ada di atas sebetulnya tapi kan hilang jangan kumpul ada ini kan masa apa ya yang orang luar bulan ya yang di atas kan itu orang sini sebetulnya Oh, ini saya yang tak ada. Cuman, sementara, cik. Mereka gue ya, Pak? Hah? Mereka gue, ya? Ya, kartunya ada, Pak. Ada, ada. Biar nanti saya tahu, ya. Cukup saja, ya. Ini paksin kedua, kawan. Jangan ragu, ya. Kita sudah ikuti Pemerintah Pemerintah Dan kita juga ikuti Dua selamat. Jangan propon teralami masalah vaksin. Oke. Vaksin, kawan. Semoga kita semua sehat, ya. Kita lalui semua pandu ini. Jangan lagi ada propon terhadap luar sana terkait vaksin. Ayo. Kita sudah ikuti, ya. Kita juga berdoa. Jangan pernah ragu, kawan. Tetap semangat. Tetap semangat. Dan kita lihat mati. Mereka tunggal dika. Mereka. Mereka. Insya Allah. Kita sudah ikhtiar ini, kawan. Sudah ikhtiar ikut Vaksin, ya. Walaupun nanti katanya nanti ada vaksin ketiga, ya. Namanya boster. Apa boster, k. Tapi berbagai, ya. Karena kalau vaksin kedua itu, Imun tubuh kita itu Masih belum Naik. Dia turun dikit. Nah, nanti kalau vaksin ketiga dia naik 100%. Namun di sini ada arahan dari dokternya. Bagi yang ada penyakit bawaan, ya. Kayak ginjal, asma, asma akut, ya. Terus diabetes. Itu nanti dipertimbangkan. Karena itu beda sendiri, kawan, ya. Beda sendiri. Ya. Karena kalau ada bawaan itu, itu nggak bagus. Harus. Jadi, misalnya dia ginjal. Kemudian di vaksin. Harusnya itu yang disembuhkan. Itu ginjalnya yang diobati. Ya. Bukan covid. Jadi, ginjal nama covid-nya. Nah, ini saya lihat. Sudah banyak yang di vaksin. Namun ini adalah bukan sesuatu yang Kepada saudara-saudaraku Memaksa untuk di vaksin nggak. Kalau sudah yakin, silahkan kawannya. Sengaja saya videokam begini bahwa saya sudah di vaksin. Sebagai bukti di hadapan saudaraku. Bahwa memang vaksin pertama, ya, saya sama bunda. Vaksin pertama itu, ya, beberapa kali kemudian demam, batuk, flu, pusing kepala, ya. Terus kita minum paracetamol. Minum paracetamol. Terus minum vitamin C. Dan juga berjumur, ya, di matahari. Saya biasanya berjumur itu jam 10 pagi. Ya, batas waktu jam 10 sampai jam 3. Itu ambil waktu 15 menit di situ. Dan maksimalkan matahari itu menyentuh kulit. Itu juga mempercepat naiknya imun tubuh, ya. Karena di jam 10 sampai jam 3 itu sore. Kalau kita kena matahari. Nah, itu kolesterol di balik kulit kita itu bekerja sama, ya. Dengan sinar ultraviolet B dari matahari. Menghasilkan vitamin namanya vitamin D3. Nah, vitamin D3 inilah berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya. Imun tubuh kita. Nah, itu kawan. Sekadar berbagi informasi. Tadinya bunda itu ragu di vaksin karena masih batuk, ya. Dan sebagainya. Tetapi akhirnya ikut di vaksin, ya. Akhirnya ikut di vaksin. Nah, ini yang kedua. Insyaallah setelah yang kedua ini terus saya ikuti perkembangannya. Yang jelas vaksin pertama memang sempat drop sedikit, ya. Drop kondisi badan kita. Tapi lama-lama dia meningkat, naik lagi kemudian vaksin lagi. Insyaallah vaksin kedua ini sudah kembali stabil. Doakan, kawan. Kemarin tanggal 4, ya. Saya di vaksinnya. Nah, saya berbicara sekarang ini tanggal 5 Agustus. Setelah ini selesai masih ada waktu 6 bulan. Jadi sebenarnya yang di vaksin pertama itu kan batasnya 1 bulan, ya. Atau 28 hari. Namun jika masih ada keluhan, itu masih ada tinggang lagi 1 bulan berikutnya. Untuk bisa masuk ke vaksin kedua. Kalau ada masalah, ya. Saya doakan semua sahabatku yang sudah di vaksin mudah-mudahan sehat semuanya. Imun tubuhnya tambah kuat. Dan bagi yang belum di vaksin juga, sahabatku saya juga doakan sehat selalu. Dan imun tubuhnya kuat. Namun di sini, ya sekali lagi saya di sini sengaja memperlakukan video ini terkait masalah vaksin, ya. Terkait masalah vaksin. Ya, jadi saat ini saya pakai sinopak. Ada juga asah, apa, stranika apa itu. Ya, semoga kawan-kawan, teman-teman, sahabatku seluruh Indonesia semuanya. Semoga kita mampu mengatasi pandemi ini secara bersama-sama, kawan, ya. Saya ingatkan, itu saja informasi dari saya. Tetap semangat, kawan. Yakin bahwa kita bisa melalui semua ini. Dan kita semua sehat, bangsa kita semua rakyat Indonesia sehat. Mereka! Salam hormat buat semuanya. Jangan lupa subscribe dan tetap mengudara bersama MPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.